Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai review kimia dasar. Di sini akan saya bahas top poin-poin atau topik-topik penting yang ada pada masing-masing materi yang akan diujikan di akhir semester nanti. Nah, tapi di sini karena hanya poin-poin penting saja, nanti untuk video atau penjelasan yang lebih lanjut kalian bisa lihat di masing-masing video pembelajaran untuk materi dari ujian akhir semester ini. Baik, sebelum kita mulai untuk pembahasan hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan untuk ujian akhir semester nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selamat menurut keyakinan masing-masing. Selamat menurut keyakinan masing-masing. Selamat menurut keyakinan masing-masing. Di sini, materi, uas yang akan dikeluarkan nanti ada 6 materi. Di sini ada 6 materi. Yang pertama adalah asam basah. Kemudian yang kedua, analisa volumetri. Yang ketiga adalah analisa grafimetri. Yang keempat, termokimia. Kemudian ada materi terkait dengan reaksi reduksi oksidasi dan elektrokimia. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan diujikan di akhir semester nanti. Nah, langsung saja di sini saya share screen untuk materi asam basah. Nah, pada materi asam basah ada beberapa poin penting yang perlu kalian pahami dan kemungkinan ini nanti akan dikeluarkan di ujian. Yang pertama adalah terkait dengan teori asam basah. Nah, ini teori asam basah. Teori asam basah di sini ada 3 yang saya jelaskan. Ada teori asam basah Arrhenius, ada Grantset-Laurie, dan asam basah Lewis. Untuk yang Arrhenius dan asam basah Lewis ini sangat mudah. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian di sini yang saya jelaskan lagi yang asam basah Brantset-Laurie. Nah, untuk asam basah Brantset-Laurie di sini, asam, jadi dasar teorinya adalah pertukaran proton yang tergolong ke dalam asam. Asam ini berperan sebagai donor proton pada asam basah Brantset-Laurie. Kemudian basahnya berperan sebagai aksetor proton. Kemudian pada asam basah Brantset-Laurie ada istilah asam basah konjugat. Nah, di sini sudah ada pengertiannya asam konjugat itu apa, kemudian basah konjugat itu apa. Nah, yang perlu kalian pahami di sini nanti ada suatu reaksi kimia. Nah, di reaksi kimia tersebut nanti kalian diminta untuk menentukan. Jadi, asam basah konjugatnya itu yang mana. Nah, bisa dilihat di sini. Misalkan untuk reaksi antara NH3 dengan H2O, ini akan menghasilkan NH4+, dan OH-. Nah, pada reaksi ini, apabila kalian diminta untuk menentukan asam basah konjugatnya, maka jawabannya adalah asam, asamnya adalah H2O, dan basah konjugatnya adalah OH-. Sehingga untuk pasangan asam basah konjugatnya adalah H2O dan OH-. Cara mudah untuk menentukan asam basah konjugat yang pertama di sini, kalian tentukan dulu pasangan reaksinya. Di sini NH3 pasti akan berpasangan dengan NH4+. H2O akan berpasangan dengan OH-. Nah, kemudian kalian lihat di sini, H+, ini yang banyak yang mana dari pasangan tersebut. Misalkan pada pasangan NH3 dan NH4+, maka H+, itu lebih banyak pada bagian ini. NH4+, sehingga NH4+, ini merupakan asam konjugat. Nah, kenapa ada kata-kata konjugat? Nah, setelah tanda panah, jadi patokannya tanda panah ya, kalau di sebelah kiri dari tanda panah, maka penulisannya hanya asam dan basah saja. Kemudian untuk yang di sebelah kanan dari tanda panah, maka kalian tambah dengan kata-kata konjugat. Nah, apabila NH4+, ini memiliki H+, yang lebih banyak, sehingga akan disebut sebagai asam, karena ada di ruas sebelah kanan dari tanda panah, maka ditambah dengan konjugat. Sehingga NH4+, ini merupakan asam konjugat. Kemudian untuk pasangan H2O dan OH-. H2O dan OH-. Nah, hidrogen atau protonya itu yang banyak ada di ruas sebelah kiri, yaitu H2O. Sehingga H2O ini tergolong ke dalam bentuk asam, karena ada di ruas sebelah kiri, maka H2O ini hanya dituliskan asam. Nah, pasangannya, yaitu OH-. Pasangannya ini disebut dengan basah konjugat. Jadi, ini pasti sepasang NH3 dan NH4+. NH3 sebagai basah, NH4+, sebagai asam konjugatnya. Nah, H2O berperan sebagai asam, dan OH- berperan sebagai basah konjugatnya. Nah, ini yang poin penting yang kalian harus pahami pada teori asam dan basah. Kemudian, materi lainnya yang juga harus kalian pahami adalah terkait dengan perhitungan asam dan basah. Nah, untuk menentukan derajat keasaman dari suatu asam dan basah, seperti yang sudah saya jelaskan di praktikum kimia dasar, yang pertama kali harus kalian pahami adalah jenis asamnya. Apakah tergolong ke dalam asam kuat, asam lemah, atau basah kuat, dan basah lemah. Nah, sudah saya beri contoh juga larutan-larutan mana yang tergolong ke dalam asam atau basah kuat, dan asam atau basah lemah. Nah, di sini, untuk contohnya asam kuat, misalkan H2SO4, HCL, itu termasuk ke dalam kelompok asam kuat. Kemudian, untuk basah lemahnya, contohnya adalah amonia atau NH3. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis asamnya, kalian bisa tentukan berapa valensi dari masing-masing larutan tersebut. Nah, valensi ini nanti akan bermanfaat dalam menentukan rumus mana yang akan digunakan untuk mencari konsentrasi dari H+, atau ohaminnya. Jadi, untuk menghitung nilai pH, otomatis kalian harus memahami terlebih dahulu jenis asamnya, kemudian berapa nilai valensinya. Dari sana, kemudian akan digunakan untuk menghitung H+, atau ohaminnya. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh HCL. Nah, HCL itu tergolong ke dalam asam kuat. Jadi, untuk menentukan konsentrasi dari H+, maka dicari dengan menggunakan rumus ini, A kali molaritas. A adalah valensi asam, atau jumlah H+, M, M besar adalah molaritasnya. Sehingga A di sini valensinya, karena larutannya adalah HCL, di mana H+, itu hanya ada 1, maka valensinya adalah 1. Sehingga H+, sama dengan molaritasnya. Setelah kalian mengetahui konsentrasi dari H+, maka dilanjutkan dengan mencari nilai pH-nya. Nah, untuk penentuan nilai pH, bisa dengan menggunakan rumus ini. Jadi, pH sama dengan min log H+. Ini adalah cara cepatnya ya di sini, misalkan H+, di analogikan dengan nilai 10 pangkat min N, maka nilai pH-nya adalah N. Jadi, ini cara cepatnya. Tanpa menggunakan kalkulator. Tapi, nanti kalau misalkan ujian kalian mau menggunakan kalkulator, diperbolehkan asalkan kalkulator yang dibawa adalah benar-benar kalkulator. Maksudnya, tidak ada di HP. Jadi, tidak membuka HP, tapi khusus memang untuk kalkulator. Nah, apabila nilai H+, itu A kali 10 pangkat min N, maka untuk menghitung nilai pH-nya, cara cepatnya bisa dihitung dengan ini, cara ini. Jadi, N pangkatnya diletakkan di depan, N min log A. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk nilai H+. Bagaimana untuk OH? Jadi, untuk perhitungan nilai OH, kalian sesuaikan. Misalkan tergolong ke dalam basa kuat, maka konsentrasinya, konsentrasi dari OH-min bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Nah, setelah kita tahu nilai OH-min-nya, yang kalian cari selanjutnya adalah nilai POH-nya. Karena konsentrasi awalnya itu dalam bentuk konsentrasi OH-min ya, sehingga untuk menghitung nilai derajat keasamannya, yang kalian lakukan selanjutnya adalah menghitung POH-nya. Nah, apabila diurutkan ya, pertama kalian hitung nilai OH-min-nya, kemudian kalian cari POH-nya, setelah mencari POH baru dicari pH-nya. Jadi, pH sama dengan 14 min POH. Begitu ya. Jadi, kalau bisa saya tuliskan di sini, untuk larutan basa. Nah, ini berlaku untuk larutan basa ya. Untuk larutan basa, yang pertama kalian lakukan, saya urutkan dari awal ya, kalian tahu jenis basanya. Jadi, basanya itu basa kuat atau basa lemah. Dari sini, kalian nanti bisa menentukan nilai valensinya. Hitung nilai valensinya. Hitung nilai valensinya. Setelah menghitung nilai valensi, kalian hitung konsentrasi dari ion OH-nya. Nah, tentunya untuk menghitung nilai konsentrasi OH-nya, tergantung dari jenis basanya dan besar dari valensinya. Konsentrasi OH- itu bisa diketahui dengan menggunakan rumus valensi basanya dikali dengan molaritasnya. Nah, setelah kalian mengetahui nilai dari konsentrasi OH-nya, maka selanjutnya adalah kalian mencari POH-nya. Jadi, dihitung POH-nya. Setelah menghitung nilai POH-nya, tahap selanjutnya adalah menghitung nilai pH, di mana pH ini sama dengan 14 dikurangi dengan nilai POH. Nah, ini adalah beberapa tahapan atau steps untuk menghitung derajat keasaman pada larutan basa. Nah, ini ya caranya begini, secara garis besar seperti ini. Saya lanjutkan lagi untuk... Ini tadi asam basa kuat ya. Nah, untuk asam dan basa lemah, yang berbeda di sini adalah cara menentukan nilai konsentrasi H+, atau nilai OH-nya. Nah, di sini karena tergolong ke dalam kelompok yang lemah, maka untuk mencari konsentrasi H+, atau OH-nya dengan rumus ini. Jadi, kalian cari dulu ya nilai KA-nya atau nilai KB-nya. Nah, untuk nilai KA dan KB biasanya ada di soal. Namun, apabila nilai KA dan KB ini tidak diketahui, kalian bisa menggunakan data yang ada pada soal, misalkan adalah derajat ionisasi atau nilai alfanya. Selanjutnya, kalian gunakan rumus ini ya, untuk mencari H+, atau OH-nya. Nah, setelah kalian ketahui nilai H+, dan OH-nya, maka dilanjutkan dengan mencari nilai pH-nya. Nah, untuk mencari nilai pH, baik asam atau basa, ini sudah sama. Sama seperti untuk perhitungan asam kuat atau basa lemah. Asam kuat atau basa kuat, maksud saya. Ini untuk perhitungan asam dan basa. Selanjutnya, di sini saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu mengenai analisa volumetri. Nah, untuk analisa volumetri ini ada beberapa poin penting, tapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya hanya menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Untuk materi yang lebih detail, kalian bisa pelajari di video pembelajaran masing-masing topiknya atau masing-masing materinya. Nah, untuk volumetri, maaf saya tambahkan lagi ya, untuk yang perhitungan asam basa tadi, yang saya jelaskan ini tadi adalah perhitungan asam basa dari konsentrasi. Apabila konsentrasinya diketahui, maka berapa nilai pH-nya. Nah, ada tipe soal yang diketahui nilai pH-nya. Jadi, awalnya nilai pH-nya itu sudah diketahui berapa, kemudian kalian diminta untuk menghitung konsentrasinya. Nah, sebenarnya itu sama saja. Jadi, dari nilai pH, kalian masukkan untuk mengetahui nilai konsentrasi H+, atau nilai OH-nya. Nah, dari sana nanti kalian gunakan untuk mencari nilai dari konsentrasinya. Jadi, sama. Rumusnya sama. Kalian cari OH atau H+,nya dulu. Kemudian, apabila asam lemah, misalkan ya di sini, maka untuk mencari konsentrasi, konsentrasi itu berarti M besar ini, molaritas. Maka, nilai H+,nya kalian masukkan ke sini, kemudian kalian hitung nilai molaritasnya menggunakan data-data ini. Nilai KA itu berarti, ini ya, nilai KA itu sudah ada, sudah ada diketahui. Jadi, misalkan di sini nilai H+,nya adalah 10 pangkat min 2. Saya misalkan ya, H+,nya adalah 10 pangkat min 2, dan KA-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, di mana nilai molaritasnya itu dicari. Maka, cara mudahnya itu, karena ini di sini dalam bentuk akar, cara mudahnya bisa kalian gunakan H+,nya ini yang dikuadratkan. Jadi, H+,nya ini dikuadratkan atau 10 pangkat min 2-nya itu kalian kuadratkan. Kemudian di sini, sama dengan KA kali M. 10 pangkat min 2 kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 4. Sehingga, 10 pangkat min 4 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali M. Maka, M sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini nanti kalian bisa hitung. Ini saya hanya memberikan gambaran atau step-step sebagaimana cara mengerjakan soal apabila nilai pH-nya diketahui dan yang ditanyakan adalah untuk perhitungan nilai konsentrasinya. Nah, itu tadi tambahan untuk materi asam basa ya, perhitungan asam basa. Kemudian saya lanjutkan pembahasannya untuk analisa volumetri. Nah, untuk analisa volumetri di sini yang menjadi poin adalah bagaimana kalian bisa memahami cara menghitung konsentrasi. Cara menghitung konsentrasi baik itu pada proses standarisasi atau penentuan konsentrasi dari larutan sampel. Nah, untuk materi yang ini yang ada di atas ini ya, seperti ini anak-anak prinsip dasar dan lain-lain. Ini kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian saya jelaskan untuk perhitungannya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini perhitungannya ya. Nah, insya Allah ini kalian sudah bisa karena ini sudah sering sekali kalian gunakan atau kalian mengerjakan laporan itu menggunakan materi ini. Yang pertama, kalian harus paham bagaimana cara mencari larutan untuk proses standarisasi atau dalam penentuan konsentrasi sampel. Rumus yang digunakan itu sama, yaitu N1 x V1 sama dengan N2 x V2. Saya ulang lagi ya. Jadi, N1 x V1 sama dengan N2 x V2 di mana nilai N1 dan V1 ini sepasang. N2 dan V2 itu juga sepasang dan tidak boleh tertukar. Nah, apabila yang dicari misal N1, maka untuk mencari nilai N1 berarti N2 x V2 dibagi dengan V1. Nah, hasilnya itu adalah nilai konsentrasi dari N1 atau standar sekundernya. Untuk penentuan sampel juga sama. Jadi, standar sekunder untuk N1 x V1 dan untuk N2 x V2 itu adalah sampel. Nah, tinggal kalian substitusikan data-data yang sudah diketahui kemudian kalunian hitung. Nah, ini insya Allah juga sudah sering sekali-kali yang kerjakan. Jadi, insya Allah bisa. Itu untuk iterasi volumetri. Nah, untuk iterasi volumetri ini tidak saya jelaskan banyak karena di praktikum juga sudah dijelaskan ya. Jadi, hanya saya bahas sedikit. Kemudian, saya lanjutkan materinya untuk analisa grafimetri. Untuk analisa grafimetri ini materinya cukup sederhana sekali dan mudah ya. Jadi, kalian bisa pelacari. Di sini saya bahas untuk pembahasan di was nanti yang saya bahas pada video ini adalah perhitungannya. yaitu cara menghitung persentase berat persen W per W di mana caranya yaitu menggunakan rumus WZ yang dicari dalam satuan gram per W sampel. Dalam satuan gram juga. Jadi, tolong dipastikan satuannya ini adalah sama-sama dalam bentuk gram. Kemudian, dikali faktor grafimetri. Kemudian, dikalikan dengan 100%. Untuk masa atau berat Z yang dicari dan berat sampel ini sudah diketahui di soal, faktor grafimetrinya kalian tinggal cari di mana caranya yaitu AR per WM Z yang dicari. AR Z yang dicari per WM dari Z yang ditimbang. Begitu, maksud saya ya. Cari, kemudian dikalikan dengan 100%. Poin pentingnya, jangan lupa satuannya ini harus sama dalam satuan gram per gram. Itu materi untuk grafimetri, perhitungannya ya. Tapi, perlu diingat yang saya jelaskan ini insya Allah keluar, tapi tidak menutup kemungkinan materi lainnya juga masih keluar, tapi tidak saya jelaskan di video ini. Jadi, kalian usahakan apa yang saya jelaskan di video ini sudah pasti kalian pelajari, tapi tolong ditambah dengan materi lainnya yang ada di slide, tapi tidak saya jelaskan di video ini. Oke, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu termokimia. Nah, untuk termokimia di sini untuk termokimia materinya juga tidak terlalu banyak ya. Materinya tidak terlalu banyak. Nah, yang saya ini kalian harus paham untuk apa itu esoterem, apa endoterem, kemudian yang kalian harus paham ini adalah cara menghitung nilai entalpi, perubahan entalpinya. Nah, untuk cara perhitungan perubahan entalpi di sini ada beberapa cara. Nah, saya jelaskan untuk yang berdasarkan hukum HES ya, ini kalian pelajari baik untuk relasi bertahap, diagram energi, siklus veaksi, ataupun berdasarkan energi pembentukan standar. Kemudian untuk energi ikatan. Nah, ini di sini juga sudah saya berikan contohnya bagaimana cara menghitung nilai perubahan entalpi. Nah, ini kalian pelajari. Jadi, di termokimia yang kalian pelajari adalah cara penetapan perhitungan perubahan entalpinya. Oke, itu tadi untuk termokimia. untuk termokimia, untuk perhitungan perubahan entalpinya, misal ini ya, diagram energi. Nah, diagram energinya misal yang dicari adalah perubahan entalpi yang kedua, maka ini bisa dicari dengan cara ini, yang di ujung, ujung depan panah ini ya, min 222, dikurangi dengan ujung belakang panah 0. Berarti nilainya adalah min 222. Ini saya rasa juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi, kalian bisa dengarkan kembali. Itu tadi untuk termokimia selanjutnya adalah untuk reaksi redox. Nah, untuk reaksi redox di sini, kalian harus paham apa itu oksidator, apa itu reduktor. Nah, itu harus kalian pahami. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya. Ini adalah beberapa aspek yang membedakan pengertian untuk apa itu reduksi dan oksidasi. Nah, kalian juga harus paham reduktor dan oksidator. Reduktor. Reduktor. Berarti itu zatnya sendiri mengalami oksidasi. Tapi bisa menyebabkan zat lain terreduksi. Nah, begitu. Oksidator. Oksidator, zatnya sendiri mengalami reduksi dan menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Seperti itu. Harus paham ketika ada suatu reaksi, maka yang mana oksidatornya, yang mana reduktornya, nah, itu kalian harus bisa menentukan. Itu yang pertama di materi reduksi oksidasi. Nah, kemudian yang kedua, aturan dalam penentuan bilangan oksidasi. Nah, untuk soal ujian nanti, nanti kalian diminta untuk menentukan berapa biloks dari unsur misal ini ya. Di sini sudah ada. Gampang ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di soal nanti kalian diminta untuk menghitung nilai biloks misalkan seperti ini, biloks CR dalam ion CR2O7 pangkat 2 min. Nah, berapa? Nah, kalian harus bisa menghitung nilainya. Di sini juga sudah ada cara menghitungnya. misalkan ini ya, cara menentukan nilai biloks CR. Nah, ini saya ralat ya. Di video sebelumnya, di sini saya tuliskan minus. Nah, seharusnya nilainya ini plus, bukan minus. Nah, ini ya. CR2O7 2 min ini memiliki muatan min 2. Nah, sehingga muatan untuk ion tersebut adalah min 2. Kemudian, min 2 ini kan diperoleh dari perhitungan jumlah biloks CR ditambah dengan jumlah biloks O. jumlah biloks CR di sini CR-nya ada 2 sehingga di sini 2 kali biloks CR. Kemudian ditambahkan dengan jumlah biloks O di mana biloks O-nya itu ada 7 buah sehingga 7 kali biloks O. Nah, karena yang dicari adalah biloks CR dan diketahui juga kalau biloks O itu adalah min 2 sehingga di sini bisa dihitung ya secara matematis ini min 2 sama dengan 2 biloks CR plus 7 kali min 2 sama dengan min 14 sehingga di sini bisa dicari ini tetap ini pindah ruas sehingga di sini harusnya min 2 min 2 CR sama dengan min 14 dikurangi dari min 2 sehingga ini tandanya menjadi plus sehingga min 14 dikurangi 2 sama dengan eh, ditambah 2 maksud saya sama dengan min 12 nah, untuk mencari CR maka CR-nya sama dengan min 12 dibagi min 2 maka jawabannya plus 6 sehingga pada soal ini maka nilai biloks CR itu adalah plus 6 ini seharusnya plus 6 bukan min 6 yang pertama itu yang kalian harus pelajari yang kedua ya yang kedua itu yang kalian harus pelajari kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara membedakan reaksi redox dan bukan redox ini juga harus kalian pahami kemudian selanjutnya penyetaraan reaksi redox ada 2 cara kalian bisa pahami salah satu boleh disini juga sudah ada step-stepnya nah itu tadi untuk penentuan reaksi redox baik saya lanjutkan untuk materi mengenai elektrokimia jadi pada materi pembahasan elektrokimia ada beberapa hal yang kalian juga harus pahami karena disini elektrokimia itu terdiri 2 jenis sel ada sel volta dan sel elektrolisis sehingga kalian harus paham keduanya jadi saya langsung bahas itu tadi pembedanya ya untuk sel volta dan sel elektrolisis ada beberapa poin pentingnya nah disini untuk sel volta kalian harus bisa menuliskan diagram selnya itu yang pertama diagram sel disini bisa dituliskan seperti ini jadi yang pertama adalah oksidasi dituliskan di ruang sebelah kiri kemudian ada tanda garis 2 tanda garis 2 ini menunjukkan jembatan garam kemudian di sebelah kanan ada reaksi reduksi nah pada bagian baik oksidasi maupun reduksi itu juga bisa dipisahkan dipisahkan juga dipisahkan oleh satu garis yang membedakan keduanya itu memiliki bentuk yang berbeda nah contohnya ini ini padatan ini larutan ini seharusnya akinya di bawah ini akinya di bawah juga jadi fasenya itu berbeda yang ini padatan yang ini larutan nah disini ZNS karena mengalami oksidasi maka dari awalnya membiloknya 0 kemudian berubah menjadi 12 kemudian pada bagian reduksi awalnya Cu disini muatannya adalah 12 kemudian berubah menjadi Cu nah ini kalian harus paham cara menuliskan diagram selnya atau notasi selnya kemudian yang kedua adalah cara menentukan potensial sel dimana nilai potensial sel ini diperoleh dari perhitungan potensial reduksi atau N0 reduksi dikurangi dengan potensial oksidasi atau N0 oksidasi nah untuk reaksi bisa dikatakan termasuk ke dalam reaksi yang spontan atau tidak itu dapat dilihat dari nilai selnya apabila nilai selnya adalah positif maka reaksi tersebut disebut dengan reaksi spontan begitu nah bagaimana menentukan yang mana yang mengalami oksidasi yang mana mengalami reduksi bisa dilihat di deret volta atau pada tabel jadi semakin kecil nilai E0 E0 atau potensialnya maka unsur tersebut semakin mudah mengalami oksidasi namun jika nilai E0 itu semakin besar maka senyawa tersebut akan semakin mudah mengalami reduksi jadi kalau ada dua senyawa dengan masing-masing nilai E0 sudah diketahui nilai E0 yang kecil maka senyawa tersebut akan mengalami oksidasi dan untuk senyawa yang nilai E0 itu lebih besar maka senyawa tersebut akan mengalami reaksi reduksi nah disini sudah ada data-datanya yang untuk beberapa reaksi disini yang menjadi patokan adalah reaksi pada hidrogen dimana semakin kecil nilainya maka dia akan semakin mudah mengalami oksidasi semakin besar nilainya maka akan semakin mudah mengalami reduksi nah itu tadi untuk sel volta kemudian kita bahas ini contoh latihan soalnya kalian bisa pelajari bagaimana cara pengarjaannya kemudian nanti kalian bisa cocokkan dengan jawaban yang sudah ada pada slide ini kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis nah untuk sel elektrolisis disini yang perlu kalian pahami adalah bagaimana cara menuliskan reaksi elektrolisis nah untuk sel elektrolisis ada dua ya ada ada dua yaitu untuk yang lelehan kemudian ada untuk yang larutan nah ini adalah rangkumannya dimana pada sel elektrolisis pada bagian katoda ataupun bagian anoda apa yang akan terjadi disana nah pada bagian katoda disini akan terjadi reaksi reduksi ya akan terjadi reaksi reduksi dimana jika dalam cairan pada sel elektrolisis itu mengandung ion H plus atau mengandung ion logang golongan 1A 2A atau 3A apa yang akan terjadi nah disini jadi ionnya yang akan mengalami reaksi reduksi itu untuk lelehan saya ulang lagi ya saya ulang lagi disini apabila dalam cairan itu mengandung ion H plus maka yang ter reduksi adalah ion H plus namun apabila dalam cairan mengandung ion golongan 1A 2A 3A dan MN yang pertama apabila cairannya dalam bentuk lelehan maka yang ter reduksi adalah larutannya ionnya namun jika cairannya dalam bentuk larutan karena dalam larutan itu ada airnya ada molekul air dan yang mengalami reduksi itu adalah airnya reaksinya seperti ini jadi dituliskan persis seperti ini reaksi airnya tapi nanti bisa menyesuaikan disini kan satu molekul air ini melepaskan dua elektron nanti bisa disesuaikan dengan apa yang terjadi pada anodanya kemudian untuk anoda ada dua jenis elektroda yang bisa digunakan yaitu elektroda inert dan elektroda tidak inert untuk elektroda inert apabila cairannya mengandung ion ini cl-min br-min maka yang mengalami oksidasi adalah ion tersebut tapi jika ionnya adalah sisa osan oksi misalkan yang mengandung O maka yang teroksidasi adalah airnya seperti ini reaksinya kalau elektroda tidak inert maka yang teroksidasi adalah elektrodanya untuk contoh pengerjaannya disini sudah ada penjelasannya ini juga sudah saya jelaskan di teori di video penjelasan khusus untuk elektrokimia sudah ada ada lelehan dan ada larutan maka yang mana yang akan mengalami oksidasi yang mana akan mengalami reduksi sudah ada disini nanti kalian bisa pelajari sendiri nah itu tadi materi untuk pembahasan mengenai elektrokimia selanjutnya adalah ini ya saya beri beberapa contoh latihan soal nah untuk latihan soalnya ini saya upload di link saya upload di kalian nanti bisa download dan coba kalian pelajari kemudian kalian coba kerjakan kalau kalian sudah bisa mengerjakan itu secara mandiri maka insya Allah nanti kalian ujian akhir semesternya bisa berjalan dengan lancar bisa mengerjakan semua soal-soal yang ada pada ujian akhir semester nah namun jika kalian ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut kalian bisa diskusi bersama teman yang lainnya atau jika tidak bisa kita diskusi bersama di pertemuan terakhir nanti kita bahas secara bersama-sama bagaimana cara pengejaan untuk soal tersebut untuk video review hari ini saya sudah ya jadi itu tadi adalah beberapa poin pokok yang perlu kalian pahami untuk menghadapi uas nanti tapi sekali lagi saya tekankan kalian juga wajib mempelajari semua materi materi yang lainnya yang tidak saya sebutkan di video ini karena berpeluang untuk keluar di ujian nanti sekian dari saya semoga video ini bermanfaat dan semoga nanti ujiannya bisa berjalan secara dengan lancar terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati